Intro Jin BTS mendapat pujian untuk vokal akustiknya di video KBS Hunger Day Jin membuktikan dirinya sebagai vokalis yang kuat dengan suara yang indah Dia sering dipuji tidak hanya oleh penggemar dan masyarakat umum Tapi juga oleh kritikus musik Tak jarang melihat Jin mendominasi komentar penampilan live BTS di Youtube Beberapa hari yang lalu, sebuah video baru menarik dengan nyanyian BTS dirilis KBS Ini disebut Hunger Day dan diunggah ke Youtube Para anggota BTS menyanyikan baik-baik pendek tanpa musik Kalau kamu mau memeriksa komentar di bawah video Terlihat bahwa Jin menerima banyak perhatian dari pemirsa Suara manis dan kuat Jin menyanyikan lagu solonya Abyss memikat hati ribuan orang Lagu ini cukup menantang untuk dinyanyikan Tapi Jin memakukannya di tempat Komentar paling populer berbicara tentang Jin yang terdengar luar biasa tanpa musik yang mengiringinya Komentar berbunyi Mendengarkan ini menyembuhkanku Jin adalah salah satu vokalis terbaik Caranya terdengar lebih baik daripada versi studio Salah satu komentar paling populer berbicara tentang meningkatnya antisipasi untuk host Jin yang akan datang untuk drama populer jerisan Setelah mendengar betapa fantastisnya suara vokal mentahnya Media Korea melaporkan bahwa BTS Jin Abyss live memberikan ARMY perasaannya luar biasa dalam video KBS Hangul Day Fans berkata Kamu lebih bersinar karena ini live tanpa musik Menyembuhkan hanya dengan mendengarkannya Aku ingin mendengar host jirisan segera setelah aku mendengarkan Abyss Inilah 5 fakta menarik tentang drama mendatang jerisan dengan host tema utama oleh Jin BTS Berita tentang Kim Seok Jin yang terpilih untuk menyanyikan host utama untuk drama jerisan Mendapat banyak perhatian dari media sosial selama beberapa hari terakhir Ini adalah 5 faktanya Yang pertama jerisan adalah drama termahal keempat dalam sejarah Korea Perkiraan anggaran lebih dari 32 miliar won Atau yang sama dengan 27 juta dolar Top 5 drama paling mahal memiliki proyek terkenal seperti Kingdom Mr. Sunshine dan The King Eternal Monarch hingga Sweet Home Sepertinya itu akan menjadi hit lain Jerisan juga akan ditanyakan di TV Netizen menulis Jerisan adalah drama Korea paling mahal keempat yang pernah ada Perkiraan anggaran untuk drama itu adalah 32 miliar won Drama mahal dengan penyanyi paling mahal dan paling kritis Debut solo Kim Seok Jin akan menjadi besar Tulis netizen Yang kedua ini adalah drama Korea yang paling ditunggu di paruh ke-2 tahun 2021 Karena bintang terbesar sebagai bagian dari pemerannya Antisipasinya sangat tinggi Setelah berita tentang Jin menyanyikan host tema utama Ekspektasi menjadi semakin tinggi Selain itu film ini diproduksi oleh penulis terkenal Kim Eun Hee Yang menulis serial Kingdom di Netflix Bertemu dengan sutradara Lee Young Dog dari Goblin dan Sweet Home Kim Seok Jin akan menyanyikan lagu tema resmi dari drama kambek John Jae Hyun Jerisan yang merupakan salah satu drama yang paling dinanti tahun ini Tiga, pemeran drama terdiri dari aktor Ailis dengan bayaran tertinggi Bahkan lebih luar biasa semua aktor adalah pemenang berbagai penghargaan Semua bintang terbesar berkumpul dalam proyek besar ini John Jae Hyun, John Ji Hoon, Oh Jong Se, Sung Dong Il, Go Min Si, Johan Chol, hingga John Seok Ho Pemeran Ji Risan semua adalah aktor pemenang penghargaan Empat, Jin BTS bekerja dengan direktur musik terkenal seperti Gemi untuk Oz tema utama Produser ini menciptakan maha karya seperti Oz untuk Descendants of the Sun The King Eternal Monarch, Sweet Home, Love in the Moonlight, dan lainnya Semuanya semakin meningkatkan antisipasi Publik sangat ingin mendengar Oz luar biasa dari sutradara hebat Yang dinyanyikan oleh penyanyi fantastis seperti Jin Lima, selain Jin akan ada Oz yang dinyanyikan oleh Taeyeon S, NSD, dan Gaho Semuanya adalah bagian dari line-up Oz pertama untuk drama Korea mendatang ini Semua peserta dipilih karena membuat kesan mendalam dengan vokal mereka di tim produksi Gaho, Taeyeon, dan Jin BTS Ketiga penyanyi legendaris ini akan menyanyikan Oz untuk Ji Risan Salah satu drama yang paling ditunggu tahun ini Satu fakta menarik adalah bahwa Ji Risan adalah drama comeback Joon Ji Hyun Yang juga menjadi salah satu alasan mengapa drama ini sangat didantikan Yang kedua, Euphoria, Jungkook adalah solo BTS dengan pendengar paling unik DJI dan MELOD 24 jam pertama dan keseluruhan Jungkook diberi gelar Million Doll dan seorang yang penuh dengan perasaan seperti harta karun nasional Korea oleh netizen dan fans Korea Suaranya sangat disukai oleh netizen Netizen menulis Jungkookah, tolong dapatkan asuransi untuk suaramu Dia bernyanyi dengan sangat baik, suaranya adalah harta karun Lagu solo Jungkook yang luar biasa khususnya Euphoria sangat dipuji dan dicintai oleh masyarakat umum Meski dirilis pada 2018, Euphoria terus meraih rekor lebih banyak Euphoria adalah lagu solo BTS dengan pendengar paling unik di kedua platform streaming musik paling terkemuka di Korea Selatan Yaitu Melon dan Jennie Ini juga merupakan lagu solo BTS dengan pendengar unik tertinggi dalam 24 jam pertama perilisan di Melon Dengan mencapai 3,1 juta pendengar unik di Melon Euphoria menjadi satu-satunya lagu solo BTS yang mencapai prestasi ini di Melon Jungkook juga merupakan anggota BTS dengan streaming gabungan terbanyak di Melon dan Jennie Dan memiliki poin gaun gabungan paling banyak Membuktikan popularitasnya yang luar biasa di negaranya Euphoria juga merupakan lagu solo BTS dengan charting tertinggi di Spotify Korea selama berbulan-bulan Membanggakan kekuatan musik Jungkook di Korea Euphoria juga merupakan satu-satunya lagu solo B-side group Top 10 Idol di gaun dengan poin digital gaun tertinggi Jungkook juga terpilih sebagai idola K-pop paling dicintai dan populer di Korea Selatan selama 3 tahun terakhir Yang ketiga, dari Miss Global Korea hingga selebriti V menjadi bias banyak kalangan V BTS dijuluki sebagai selebritinya selebriti berkat visual, bakat, dan kepribadiannya Terus menarik lebih banyak selebriti untuk menjadi penggemarnya setiap hari Do Hyeyeon, mantan Ratu Kecantikan dan Miss Global Korea memilih Taehyung sebagai tipe idealnya Pria tampan dengan getaran bagus seperti V, pembawa acara dan aktris terkenal Lee Gumhee Dan penyanyi Nayong menyebut Taehyung sebagai bias di Bright Eggs Club, sebuah acara JTBC Seperti Jepang, Indonesia tampaknya menjadi teteh lain-lain karena banyak selebriti juga mencintai V Ali Zafar, seorang penyanyi, penulis lagu model, dan aktor Pakistan yang terkenal Membagikan dua suntingan Taehyung di Instagramnya dan juga di Twitter Influencer Pakistan, TikToker dan Youtuber Ari Kahak mengungkapkan bahwa Taehyung adalah biasnya Popularitas V di seluruh dunia hanya tumbuh dari hari ke hari Tae Lee, seorang penatarias terkenal Vietnam memilih V sebagai biasnya di akun TikToknya Bahkan V menerima teriakan dari mantan Duta Besar Amerika Serikat Cardin S. Chin Pengaruh V BTS telah mencapai politisi di seluruh dunia Setelah wali kota London meneriaki V dan memberinya gelar Duta Besar tidak resmi untuk pariwisata London Pengaruhnya terus menyebar Kali ini, Curtis S. Chin, seorang rekan Milken Institute Asia Telah menjawab sebagai wali dari World Education Service of New York Dan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Asian Development Bank Ia menggunakan kutipan Kim Taehyung dalam sebuah postingan di akun Twitter resminya Ia juga membagikan cuplikan untuk V yang belum pernah dirilis slip Kagum dengan keterlibatan besar yang dia dapatkan setelah tweetnya Cardin memposting lagi di Twitternya menunjukkan dampak dengan kata-kata Kim Taehyung Fans sedang mendiskusikan seberapa terkenalnya Taehyung Hingga ia mencapai politisi dan mempengaruhi mereka dengan kata-kata dan musiknya Dampak positif dan pengaruh kuat Taehyung membuat orang-orang dari berbagai bidang memperhatikan dan mencintainya Ngomong-ngomong soal drama jurisan, apakah kalian sudah tidak sabar untuk menunggunya? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi